Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan terkait perkembangan Habib Bahar bin Smith ya saya bacakan medianya dari repelita.com dengan judul rumahnya didatangi polisi Bahar bin Smith akui sebuah kebencian ya kebencian pada kejualiman beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan rumah pendakwa kontroversial Habib Bahar bin Smith didatangi rombongan pria diduga anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat video kedatangan polisi itu ditulis keterangan didreskrim um Polda Jawa Barat datangi Bahar bin Smith begitu tulisannya dilihat era.id dari video yang berudar tampak Habib Bahar bin Smith memberikan cerama kepada anggota polisi tersebut Habib Bahar mengatakan dirinya tidak sama sekali menyerah menyebarkan rasa kebencian suku ras agama dan antar golongan atau Sara dari awal sampai akhir video itu tolong dilihat pul dimana ada anak menyebarkan rasa kebencian dimana ada anak masalah ras atau masalah suku dimana Sara ujar Habib Bahar bin Smith dalam video yang dibagikan akun Twitter at Ronald Lampardelapan meski begitu Habib Bahar mengakui bahwa dirinya menyebarkan kebencian pada kejaliman dan ketidakadilan kalau kebencian iya kok bisa iya kebencian pada kejaliman kebencian pada kemungkaran kebencian pada ketidakadilan ujar Habib Bahar Habib Bahar menambahkan jika ada yang merasa tersinggung dengan ucapannya tersebut berarti orang itu pelaku kejaliman dan ketidakadilan kalau ada yang merasa berarti dia pelaku ketidakadilan itu Habib Bahar menyebarkan kebencian benar kebencian terhadap kejaliman jadi kalau ada yang enggak terima berarti dia pelaku dari kejaliman itu kata Habib Bahar terkait masalahnya dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman Habib Bahar menyerahkan hal itu pada pihak berwenang untuk menilai terkait tanggapannya pada pernyataan Jenderal TNI Abdul Abdul Rahman soal Tuhan bukan orang Arab pertemuan itu juga diakhiri dengan saling bersalaman dan berpelukan antara Habib Bahar bin Smith dengan beberapa anggota polisi Wow keren 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 di sini saya sedikit berbicara yang dilakukan oleh aparat Polri ini sebenarnya itu dulu dilakukan oleh tentara ya dilakukan oleh tentara di era-era Paharto lah di era Paharto kayaknya mulai ya dan saya tidak tahu belakangan ini yaitu dimana jika ada hal-hal yang menonjol terkait adanya warga negara Indonesia yang sekiranya itu ada suatu kontroversial itu biasanya tentara datangi diskusi ngobrol-ngobrol itu dulu sekarang saya tidak tahu kenapa tidak melanjutkan itu makanya saya kaget wah saya salam hormat kepada aparat Polri hormat dan saya melihat ini ini adalah persisi maksud daripada persisi yang berasal dari pemikiran Pak Kapolri General Pak Listio Pak General Listio ini yang begini yang benar ini yang benar seperti ini akhirnya jadi tahu akhirnya warga negara Indonesia yang didatangi oleh aparat dan diskusi itu senang kenapa saya katakan begitu sekarang saya sudah warga sipil bagaimana ada warga sipil yang tidak pernah jadi tentara kemudian datang disitu Bapak Binsa datang disitu atau Bapak Kipnas ada aparat ngobrol-ngobrol minum-minum kopi padahal tahu orang ini ada masalah tapi dia senang itu pernah dulu dan saya tahu bukan dijauhi saya bilang aparat Polri ini teringat bahwa dulu itu pekerjaan tentara dulu saya pengetahuan saya datang datang ngobrol saya salut sekali lagi salam hormat inilah yang saya tahu bahwa inilah persisi yang di yang di terus digulerakan oleh eh paka Polri nah buktinya berpuluhan nah tentunya dalam diskusi itu kan ada yang disampaikan oleh aparat Polri mungkin terkait bagaimana ceramanya Habib Bahar dan saya yakin kalau aparat mungkin memberikan masukan yang sekiranya itu memang harus disampaikan dan masuk di logikanya Habib Bahar pasti Habib Bahar terima pasti karena itu adalah ulama kalau itu masuk logika salut salut saya sama sekarang ini pendekatan Polri yang seperti ini karena apa kawan kalau kita menjauhi aparat menjauhi warganya yang mungkin menyampaikan kritikan intetu kontroversial menjauhi dan menjauhi yang ada hanya kebencian dan saling mencurigai walaupun pasti saya yakin ini datangnya Polri ke Soang apa mungkin Isilaturahmi Habib Bahar ini pasti digoreng-goreng ini beritanya ini ada saja nanti yang jelek-jelekkan ini kegiatan polisi ada saja ada saja nah orang-orang yang seperti itulah yang terus mau memperkeru orang-orang seperti itulah yang terus mau terjadi perpecahan di negeri tandai saja orang-orang seperti itu tandai ada saja yang tidak senang dengan aparat Polri yang silaturahmi habibar ada saja ada saja nah tandailah orang-orang seperti mereka-mereka itu adalah yang berusaha untuk terus membuat kisur di negeri ini 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 adalah pendekatan persuasi aparat pulri datang ke sana seorang aparat datang ke sana bukan hanya datang kemudian datang ketawa-ketawa habis selesai pulang tidak pasti ada yang dibahas pasti ada saran ada pesan jadi jangan digoreng-goreng lagi kawan ini senang saya begini semakin dekat semakin dekat akhirnya tahu sama tahu beda orang diskusi lewat media sosial dengan orang diskusi pada saat ketemu itu beda kawan beda auranya beda keadaannya beda tapi kalau ketemu jadi tolonglah yang mau memperkeru suasana janganlah ini adalah bagi saya ini adalah sesuatu yang positif ini sesuatu yang positif bukan berarti habis bahar itu minta di dewa akan minta di apa tidak tapi ini adalah salah satu upaya aparat khususnya pulri bagaimana cara mendekatkan diri kepada rakyat dia percaya oleh rakyat dan terjadi komunikasi sebenarnya saya pernah sering sarankan kenapa bukan lagi panas-panasnya kasat ini kenapa bukan tentara yang dekat tidak ngobrol kenapa karena mungkin ya mungkin pernah kejadian lah di banten itu seorang kemandan koding niatnya baik ya FPI dilatih bila negara semakin tahu eh malah dicopot eh inilah yang membuat jauh itulah yang membuat jauh tentara dengan rakyat padahal niatnya kemandan koding waktu itu kalau tidak eh tidak salah itu eh melatih bila negara kepada anggota FPI yang di banten itu adalah untuk awasan nusantara untuk semakin dekatkan diri kepada TNI Polri tidak mungkin aneh-aneh itu anu rakyat kalau sudah bersama TNI tidak mungkin tapi ternyata dandimnya dicopot kalau tidak salah itu dandimnya dicopot nah itulah saya tidak tahu ini bisa-bisa ke depan ini akan ada jargon nanti diminta oleh masyarakat kalau sekarang ada namanya tentara rakyat ke depan mungkin akan muncul di kepolisian polisi rakyat polisi yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat bisa-bisa jargon ini akan viral dan kalau sudah dilakukan oleh para polri begini yang ku khawatirkan ke depan ada sekelompok orang akan menghapus kot kotir komando teritorial yaitu Kodam Korem Kodim Koramil Babinsa dengan alasan ah sudah ada polisi kok yang dekat dengan rakyat entah pada tentara nah kalau sudah terjadi begitu suatu saat akan hilang itu yang namanya tentara rakyat padahal sejarah negeri ini berbeda dengan sejarah-sejarah negara lain budaya kita beda dengan negara-negara lain terkait dengan tentara dengan bersama rakyat nah kalau perlu koordinasi lah TNI Polri ayo kenapa sih Habib Bahar seperti itu menurut kita ayo kita sama-sama datang ke sana kan enak toh ini tapi ada saja ini yang gak senang saya salut hormat sekali lagi yang ketiga kalinya saya hormatlah salam hormat kepada apara Polri yang mau mendatangi warga yang sekiranya itu menurut pemikirannya adalah terjadi kontroperisial dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat positif jadi tidak diselesaikan hanya dengan medsos 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 youtube apa bukan medsos itu hanya sebagai informasi tapi kalau mau menyelesaikan masalah duduk sama-sama musawarah seperti yang dicontohkan tadi ini ini contoh kedatakan anggota itu bukan sebagai seorang anggota saja tapi atas nama Polri orang kalau menurut saya itu atas nama Polri dan saya melihat sudah menjalankan apa itu persisi yang disampaikan ke Polri dan ini sangat positif sangat positif ya bisa jadi mungkin ada cerama-ceramanya Habib Bahar mungkin yang terlalu keras yang banyak tidak senang bisa saja mungkin dengan berjalannya waktu itu mengurangi hal-hal yang mungkin bersipai yang tidak disukai oleh orang karena tidak ada manusia yang sempurna tidak ada kalau ada manusia yang mengatakan dirinya manusia sempurna manusia suci dan menurut orang banyak itu ada sesuatu yang kurang pada dirinya tapi tetap tidak tidak mau mengkeriksi diri nah itu melebihi daripada kesempurnaan nabi kalau begitu yang jelas setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan belum tentu yang apa yang kita sampaikan itu benar bagi yang mendengarkannya nah ya sekali lagi kegiatan para Polri ini sip dukung tolong sebarkan videonya kawan walaupun saya tahu ada yang tidak senang dengan ini kegiatan ini ada yang tidak senang dengan Polri silaturahmi khabar pasti ada tapi saya bilang orang-orang yang tidak senang itulah sebenarnya yang ingin bangsa ini terus ribut viralkan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka salam persisi sip teni sinergi dengan Polri didukung rakyat Indonesia kuat mantap pokoknya sekali lagi bagikan kawan selamat menikmati